Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan akan memakai tenaga orang asing sebagai pengawas pembangunan ibu kota negara Nusantara. Ia beralasan dengan menggunakan mandor asing, kualitas pembangunan di IKN bisa bagus. Luhun mengaku akan melaporkan rencana penggunaan pengawas asing dalam pembangunan IKN itu ke Jokowi. Hal itu dikatakan Luhut saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR pada Jumat 9 Juni 2023. Luhun mengatakan penunjukan mandor asing itu dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi ketua tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Ia juga mengatakan pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang. Luhut menjelaskan pihaknya tengah mengejar model bisnis khususnya status tanah untuk pembangunan IKN ini ditargetkan akan selesai pada 27 Juli ini. Menurutnya harga tanah yang menjadi hal kunci utama untuk menarik investori yang akan berinvestasi di ibu kota Nusantara. Pemerintahan Jokowi sekarang memang tengah mengeber pembangunan IKN supaya bisa mulai dipakai pada 2024 mendatang. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan dana hingga Rp62,27 triliun untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara hingga 2024 dari APBN. Basuki menuturkan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN Nusantara sudah mencapai 29,87 persen atau sebanyak 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun. Terima kasih telah menonton!